Assalamualaikum Wr. Wb Pada tanggal 20 Februari kami ditepatin KPM di kampung Jamurulo yang berkecematan di Wipesam, Kebupaten Benar Maria Nah, di hari pertama kami berada di desa ini kami mengikuti kegiatan BMMD bersama Ibu Pasjadu dan Ibu-ibu Kandil Desa disini Nah, kemudian kami diajak untuk mengunjungi salah satu desi wisata yang ada di sekitaran sini salah satunya adalah Lut Tawar Masyarakat menggunakan Lut Tawar ini sebagai salah satu sumber pencarian pangan mereka Berikutnya ada Putri Bukas Putri Bukas terkenal dengan ceritanya dimana seorang putri yang membantah perintah ibunya kemudian berubah menjadi batu Nah, di hari berikutnya kami membantu Ibu Reja untuk pengelolaan keripik pisang dimana kami ikut serta dari pertama sampai akhir Ada pun kegiatan rutin kami setiap serunya yaitu mengajar di TPA sesuai dengan tema dari UIN yaitu membangun desa Kortani Setiap pagi Jumat kami mengikuti pengajian yang dipimpin langsung oleh Tunggu Sohidi dan Pak Imam Nah, di malam harinya masyarakat disini biasa menghangatkan badannya dengan cara api-api Keesokan harinya kami diajak oleh Pak Rejo untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di Benda Meriah yaitu Paten Kemudian kami melakukan observasi ke kantor kecil sekalian memasang spandu Setelah semua aktivitas kami selesai Pak Imam mengajak kami untuk mengunjungi salah satu pemandian air panas yang ada di Benda Meriah Kegiatan kami selanjutnya yaitu Rotoroyang Masjid bersama masyarakat Desa Jamerulu Setelah dua minggu kami berada disini supervisor datang untuk melihat perkembangan kami di Desa Jamerulu Di hari berikutnya kami mengikuti acara BKMT bersama ibu-ibu di Desa Jamerulu Ada pun kegiatan kami berikutnya yaitu membesarkan kantor reju di malam harinya wirip di salah satu rumah warga desa sini itu pun salah satu ploker besar yang kami buat yaitu membuat sup untuk PMT Balita yang mana sup yang kami buat itu menjadi nutrisi tambahan buat Balita Pada acara Boshendul kami ikut membantu ibu-ibu kandar desa untuk mengabsenisasi maupun mendata tiap Balita dan ibu-ibu yang menghadiri Boshendul Malam harinya anak lelaki ikut Tadarus bersama remaja-remaja Desa Jamerulu Di hari berikutnya kami mendekor untuk perlombaan festival Ramadan yang bakalan kami adakan buat Kepiat dan TKA di Kampung Camerun Anak-anak disini sangat antusias dengan perlombaan yang kami adakan Ada pun perlombaan yang kami perlombakan seperti mewarnai hafalan surat pendek praktek sholat dan azan Selam harinya dilanjut dengan perlombaan tingkat remaja yaitu pidato yang kami adakan setiap malam setelah sholat terawih Setelah semua perlombaan siap kemudian kami mengumumkan pemenang-pemenang dari perlombaan yang kami adakan Setelah proker perlombaan kami selesai kami melanjut dengan proker selanjutnya yaitu membuat pamplet atau petunjuk lorong di desa jamurul Nah, selain menjadi petani kopi masyarakat disini juga menjadi petani bawang dan cabai kami juga ikut serta dalam menanam bawang di lahan Pak Rij Sekan harinya kami mengikuti agenda merewang bersama masyarakat ada pun arti dari rewang itu yaitu berasal dari bahasa Jawa yang artinya bantu atau sering juga disebut sebagai pembantu ada pun yang kami lakukan saat merewang yaitu seperti memotong daging memotong sayur memotong bawang dan membagikan makanan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara tersebut berikut adalah dokumentasi sikat yang kami ambil bersama masyarakat dan ibu beserta bapak reja disini selamat menikmati selamat menikmati